Hai guys, welcome to today's video. Sebelum kita masuk ke videonya lebih lanjut, kayaknya aku harus minta maaf dulu, karena selama 1-2 bulan terakhir ini aku gak upload konten apa-apa di Youtube. I've been very busy lately, but yeah, walaupun aku gak pernah upload konten selama 1-2 bulan terakhir ini, I still log into my Youtube channel. Kayak aku masih liat-liatin komen orang-orang, dan waktu aku balesin komen itu, aku juga liat akan subscriber aku naik terus. By the way, thank you so much for 800 subscribers, and that's what I will be here today, karena aku memulai Youtube ini on a whim, yang tiba-tiba banget gitu, nekat aja. I started off with 11 subscribers only, dan sekarang aku bisa nyampe 800 subscribers, it's a pretty huge milestone for me. Dan karena subscribers yang naik terus itu, aku ngerasa kayak fresh shirt, karena aku belum bikin konten apapun selama 1 bulan terakhir ini, dan aku ngerasa kayak I'm scamming my subscribers gitu. Padahal kalo ngomongin ide itu sebenernya banyak, cuman untuk bisa duduk lagi gitu, dan find the time to actually do recording, itu agak susah kira-kira nih, karena aku ya sibuk tadi. Plus, karena kira-kira nih kan lagi mendung, dan untuk orang yang mengandalkan natural lighting dari matahari, it's pretty hard. Karena mendungnya tuh kadang bisa dari pagi, hujannya juga deres banget, dan gak mungkin recording di saat seperti itu, karena semua suara tuh bakal hilang karena hujan. So, yeah, today it's very sunny, I think it's going to rain anytime soon, karena biasanya kalo panas banget emang habis tuh hujan. Dan aku bakal pake kesempatan ini untuk recording video baru. Today's video is gonna be pretty quick, karena aku cuman bakal ngomongin satu produk aja, and it's a pretty straightforward product too. Oh iya, btw, hari ini aku recording ditemenin sama Renggoku. Do you guys watch Demon Slayer? Kalo misalnya kalian belum nonton Demon Slayer, kalian harus nonton Demon Slayer, it's a very good series. Aku awalnya nonton animenya doang di Netflix, and then I start reading the manga, and it's a really, really good story. Oke, langsung masuk aja ke videonya, biar gak kelamaan. Hari ini kita akan ngomongin tentang spot treatment. Aku yakin banyak banget dari kalian yang udah kenal, apa itu spot treatment. Spot treatment adalah sahabat dari kita para acne prone. Buat yang belum tau, tipe kulitku itu berminyak, dan skin condition aku ada acne prone. Aku punya banyak dark spot, jadi kayak bekas jerawat yang kehitaman itu aku punya banyak banget. And I also have large pores, ada juga komedo, white hats, black hats, I have all of them. Ya, typical kulit berminyak lah masalahnya. Sejujurnya spot treatment bukan sesuatu yang dulu aku rajin pake. Aku bahkan sempet mikir bahwa spot treatment itu gak ngasih banyak efek ke kulit, maksudnya ke jerawat gitu. Aku rely on product in general untuk menghilangkan jerawat aku dan sunscreen untuk bekasnya. Makanya kenapa untuk ukuran acne prone, aku termasuk orang yang jarang banget explore spot treatment. Sejauh ini aku cuma pernah cobain tiga, termasuk yang akan kita omongin sekarang. Spot treatment pertama aku itu dari Benton, dan aku dapet dari review eventnya mereka. Jadi aku dikasih sama Benton. Aku lupa nama produknya apa, aku juga udah gak punya produknya disini. Karena produknya udah lama banget abisnya, dan aku juga udah buang kayaknya botolnya. I remember that I like that product. Karena dia memang efektif banget untuk bisa bantu menghilangkan jerawat. Terutama yang udah kemerahan gitu. Karena memang produknya itu punya klaim untuk men-tackle jerawat yang merah, tau gak sih, yang kayak ngeradang gitu. Cuman sayangnya spot treatment itu meninggalkan bekas di bagian jerawat yang udah hilang gitu loh. Tapi it was good, it was good. Untuk spot treatment pertama, pengalamannya bagus gitu loh. Spot treatment kedua, itu dari brand lokal, yang aku juga dikasih dari brandnya, yaitu dari Skin Game. Aku yakin banyak dari kalian juga yang udah kenal sama spot treatment dari Skin Game. Disini aku ada produknya, yaitu si Acne Warrior. Ini aku udah pake lama banget sebetulnya. As you can see, ini udah kayak agak kempes gitu. Dulu ini kayak gendut banget. I abuse it too much. Karena aku acne prone. Aku sering banget jerawatan. Jadi kayak aku pasti pake si spot treatment ini. I try to use it as often as I can. Aku pake dia tuh kayak dua hari sekali dan malam hari aja. Karena ini lumayan bikin kering gitu loh formulanya. And it's pretty understandable. Karena kebanyakan jerawat itu semakin cepet dia kering, semakin gampang untuk protol. Tau gak sih, aku gak tau bahas indisnya atau apa. Cuma setelah beberapa lama aku pake Skin Game, aku notice performanya itu not up to my liking gitu. I don't think it's a bad product. Kayaknya ini cocok-cocokan aja dengan jerawat apa yang kamu punya. Dan dengan produk apa lagi yang kamu pake barengan sama dia. But for me personally, Skin Game ini kayak sangatlah lama banget. Kerasa kayak gak pake spot treatment aja gitu. Terus juga rangenya dia, ini terbatas banget. Gak semua jerawat bisa dipakein si Skin Game. Dari pengalamanku sih, dia paling efektif kalo misalnya ketemu jerawat yang udah pustulus. Yang udah keluar kayak putih-putihnya gitu. Ada matanya tau gak sih? Yang udah siap cah atau siap kering gitu. Dipakein sama Skin Game ini lumayan lah. 3-4 hari kemudian pasti dia nanti udah kering. But other than that, dia gak terlalu efektif untuk jerawat di aku. Kebanyakan jerawatku itu modelannya jerawat yang mendem. Jerawat yang meradang. Tapi belum ke luar matanya. Terus juga beruntusan. Dan terutama untuk beruntusan ini tuh sama sekali gak bekerja di aku. Karena gini, kalo beruntusan aku lumayan ngerti sih kenapa ini gak bekerja. Karena beruntusan aku tuh disebabkan karena kulit aku dehidrasi. Jadi ketika ketemu sama Skin Game yang formulanya lumayan kering, it doesn't really help much gitu. Karena beruntusan aku harus ditackle sama enough supply of hydration gitu. Makanya kenapa ketemu Skin Game tuh yang gak ngaruh banyak gitu. So I'm not saying that this is a bad product. It just doesn't work on me. Karena aku ngeliat review orang-orang yang di-share sama Skin Game itu tuh banyak banget yang berhasil. Banyak banget yang bekerja. I wish I was one of those people, but I'm not. Dari pengalaman ku yang sangat terbatas dengan dua spot treatment sebelumnya itu, aku sadar kalo mereka itu fokusnya hanya untuk jerawat aja. Tapi untuk bekasnya sendiri, they don't really do a lot. And so, aku mikirnya memang spot treatment mungkin memang begitu ya. Kalo bekas jerawatnya selain pake sunscreen, ya mungkin memang harus diboose dengan serum khusus brightening kayak gitu. That's what I thought. Until I made this product. Jadi spot treatment ketiga ini mengubah persepsi aku kepada spot treatment. bahwa gak semua spot treatment tuh cuma jerawatnya aja. Tapi juga ada spot treatment yang bagus untuk bekas jerawat. Produknya itu sendiri adalah... Taraaa! This is Pratista Derma Pure Gel Treatment. Aku yakin kalo misalnya kalian nge-follow aku di Twitter, di Instagram, kalian pasti tau aku rave produk ini banget. I swear about this product. Waktu akhirnya aku ketemu sama produk ini, aku langsung mikir kayak, where have you been all my life? Aku tuh dikasih sama Pratista untuk coba dari setahun yang lalu kayaknya. It was a long time ago, tapi kayak aku gak pernah coba. Sampai akhirnya beberapa waktu lalu aku mersukan untuk, ya gak ada salahnya lah ya, dicoba gitu. Kenapa enggak? Dengan kebetulan juga waktu itu aku lagi jerawatan banyak banget. I will put up the picture somewhere. Dan itu tuh bener-bener parah banget. Dan aku udah capek. Karena aku sebelum pake ini, aku pake si skin game. And it didn't do anything to my acne. Sementara aku udah beneran bosen dan capek banget. Liat didat aku tuh gak sembuh-sembuh dari jerawat. It's very tiring. And at some point, I just gave up. Sampai akhirnya aku inget aku masih punya spot treatment ini. And so I give it a try. Dan ternyata, this is life changing. Oke, kita bakal bahas dulu mulai dari luarnya. Dari packagingnya. Sebetulah packagingnya tuh biasa aja ya. If compared to the other local spot treatment, ya sebetulnya, I like skin game better. And I would say that this is pretty basic. Kalo cuman dari ngeliat packagingnya aja, aku sendiri gak langsung terpikat dalam pandangan pertama istilahnya. It actually comes with a box. Jadi sebenernya dia ada kotaknya waktu itu. Cuman aku udah kebuang kalo gak salah. But worry not. Karena ingredients listnya itu ada di boxnya, tapi juga ada di bagian belakang tubenya ini. Jadi kalo misalnya kalian kehilangan boxnya, kalian gak akan kebingungan buat nyari ingredients listnya. Di bagian belakang ini juga udah ada cari penggunaannya. So it's not gonna be very confusing for you. Overall, sebetulnya spot treatment itu cukup mudah untuk dipake ya. Mereka biasanya dipake di step terakhir dari skincare. Untuk si Pratista ini sendiri, aku pakenya itu sebelum moisturizer. Jadi persis setelah serum dan sebelum moisturizer. Kalo dari Pratista sendiri, mereka bilangnya ini bisa dipake setelah moisturizer. Cuman karena ini teksturnya gel, jadi aku mikirnya kalo misalnya aku pake moisturizer yang bentuknya cream, it's not gonna penetrate through the cream gitu. Karena cream itu lebih berat daripada gel. Karena skincare itu kan dipakenya dari yang paling cair, konsistensinya sampe ke yang paling kental. Dari yang paling ringan sampe ke yang paling berat. Jadi aku mikirnya kalo misalnya ini lebih ringan dari moisturizer aku, aku harus pake ini sebelum moisturizer. Tapi kalo misalnya moisturizer yang juga gel, ya gak masalah. Jadi ditakar aja. Apakah bakal berkurang ke efektif rasanya, aku juga gak tau sih. Karena aku gak pernah ngecek. Selama ini aku selalu pake metode itu aja. Jadi setelah serum dan sebelum moisturizer, it was just fine. Untuk harganya sendiri, ini dibanderol di harga Rp120.000 untuk harga normalnya. Dengan isi 20 gram atau 0.7 oz. Setelah harganya lumayan bersaing sih. Karena kalo skin game itu harganya Rp125.000an. Kalo dengan spot treatment drugstore lainnya, ini lumayan up there gitu harganya. Karena kalo misalnya Ferial, Agnes, atau Sari Ayu kayak gitu, kayaknya gak nyampe Rp100.000an gak sih? Aku belum pernah coba mereka sih, jadi aku gak tau juga ya. Oke, abis ini aku bakal tunjukin teksturnya kayak gimana. Nah, ini tuh bentuknya bentuknya kayak gini. Terus, dia juga agak lost gitu. Jadi kalo misalnya kalian mau keluarin produknya, jangan dipencet terlalu kenceng gitu. Otherwise, it's gonna be very messy. Karena nanti produk yang keluar banyak-banyak banget. Aku gak tau apakah ini tube aku aja, atau semua orang juga sama. But I think it's worth mentioning. Nah, jadi tekstur produknya itu sendiri seperti ini. Ini gel, warnanya kayak kuning kecoklatan gitu. Dan ini tuh gampang banget di-blend. Dan dia menyerapnya juga cepet ke kulit. Gak meninggalkan kayak white cast atau residu apapun di atas kulit. Bener-bener gak akan keliatan kalo misalnya kalian mau pake ini di pagi hari, terus di-templok sama makeup. Pun gak di-templok sama makeup. It's still not gonna be visible on your skin. Karena seperti yang aku bilang tadi, juga dia masih bisa di-layer sama skincare, ditutup sama moisturizer. Itu gak akan keliatan kalian pake spot treatment. Untuk baunya sendiri tuh kayak bau batu alam gitu. Jadi bau tanah, ngerti gak sih? I don't know, I can't describe smell very good. Tapi baunya gitu, kurang lebih kayak batu gitu. Kayak bau tanah. Di ingredients list-nya sendiri ada beberapa yang aku kenal. Ini kayak ada niacinamide, ada aloe vera, terus ada allantoin juga. Oh iya, produk ini gak alkohol free. Jadi alkohol ini ada rutin kedua. Dan kalo misalnya kulit kalian memang gak bisa kena alkohol dan udah terbukti gak bisa kena alkohol, misalnya kalo misalnya kena alkohol sedikit aja, kulitnya jadi beruntusan, jadi jerawatan. Aku gak akan bilang untuk jangan cobain produk ini. Cuman mungkin approach produk ini dengan hati-hati aja. Liat dulu efeknya gimana. Karena beda formulasi, beda efeknya juga. Aku yakin itu. Aku tuh pertama kali pake ini tanggal 5 Januari. Dan posisinya jerawat aku tuh lagi radang-radangnya. I will put up the skin progress on the screen somewhere. Supaya kalian bisa liat. Jadi awalnya jerawatnya itu memang sudah radang. Kemudian ketika aku pakein si Pratista ini, aku notice jerawatnya tuh tambah meradang. Cuman aku gak langsung panik atau yang kayak mikir, oh ini produk bikin jerawat aku tambah buruk gak? Jadi setelah tanggal 5 itu aku pake pertama kalinya, kemudian tanggal 7-nya aku liat jerawat aku semakin merah, semakin gede, semakin keluar. Tapi ya itu aku tetep lanjut pake. Karena aku mau liat lebih jauh aja. Efeknya tuh bakal kayak gimana endingnya. Dan gak lama, cuman selang 2 hari kemudian lagi. Jadi tanggal 9-nya itu, jerawat aku udah pada hilang. Dan aku disitu posisinya bener-bener kaget gitu. Sekarang untuk ukuran spot treatment, itu adalah progres tercepat yang pernah aku lalui gitu. Hanya dalam waktu 4 hari aja, jerawat aku yang meradang, yang udah lama banget gak hilang-hilang, udah hampir sebulanan, bisa diselesaikan sama si Pratista ini. Nah, di tanggal 9 Januari itu, sebetulnya aku bisa aja bilang progresnya udah selesai. Cuman aku tetep lanjut pake dia. Karena dia punya klaim memang untuk bekas jerawat juga bisa. Jadinya aku mau liat apakah dia beneran bisa buat menghilangkan bekas jerawat. Terus aku tuh karena udah lupa ya, kalau misalnya aku udah gak punya jerawat lagi, jadinya aku kelamaan ambil foto skin progress-nya. Aku baru ambil skin progress aku, yang selanjutnya itu tanggal 18 Januari. Jadi 2 minggu lebih. Jadi sekitar 2 mingguan setelah jerawatnya subside gitu, aku baru ambil foto lagi. Dan aku baru notice disitu, kalau ternyata bekasnya tuh memang memudar. Aku yakin sebetulnya itu bekerja lebih cepet, cuman karena kebetulan aku ambil fotonya tanggal 18 Januari, jadi keliatannya kayak lama banget gitu. Cuman aku notice-nya itu tuh udah lama. Di titik itu aku baru sadar, kenapa aku gak coba ini dari lama. Kemana aja aku selama ini. Karena aku ngerasa kayak aku udah makan harta karun, ngeliat progresnya di kulitku, yang bener-bener nyata. Aku bahkan gak pake produk yang biasanya kalau aku jerawatan yang udah heboh gitu. Aku suka mengandalkan by Wishtrend Toner. Tapi disitu aku belum pake. Aku bahkan belum membuka produknya. Skincare rutin aku tuh sama aja. Dari pas aku masih jerawatan selama sebulan itu yang gak ada progresnya. Aku cuma nambahin si Pratista ini aja. And it does make a difference. Untuk pemakaiannya sendiri, aku pake ini biasanya di malam hari aja. Kalau misalnya aku lagi butuh origin gitu, misalnya aku butuh jerawatnya untuk cepet-cepet telar karena ada event gitu. Aku biasanya bust this out dengan pake di pagi hari dan malam hari juga. Tapi kalau misalnya jerawatnya udah pada hilang, aku biasanya gak lanjut pake ini sih. Untuk efeknya sendiri di kulit selama ini gak pernah ada rasa cekit-cekit atau perih gitu ya. which is a really good thing gitu. Aku gak pernah sih ketemu spot treatment yang bikin kulit aku jadi perih apa gimana gitu. Cuman aku tau jerawat emang kalau lagi radang tuh sensinya bukan main. Tapi untungnya spot treatment ini gak bikin jerawat jadi kerasa kayak perih atau sakit yang gimana gitu. Aside from jerawat itu sendiri yang memang bikin sakit. Jadi itu aja video hari ini. I have a video coming up soon. Semoga aku bisa merealisasikan semuanya. So I hope you guys liked today's video. Thank you so much for watching and see you on my next one. Bye bye!